I love you, I love you semuanya ini. Selamat malam! Waduh, Alhamdulillah nurut sama pengangguran. Nurut aja Pak. Makasih Pak. Saya cuma pengen cerita nih, Pak. Kenali nama saya Yuda. Tadi saya ketemu orang Pak, di depan. Cuma saya rada sebel aja Pak. Kan saya gimana ya, lagi basa-basi kan, pengen ngobrol gitu. Namanya kagak ada orang gitu, buat diajak ngobrol. Saya ngajak ngobrol, Bapak, mohon maaf ini Bapak, dinas dimana Pak? Di Halim. Halim Perdana Kusuma, Halim sembilan bulan. Waduh. Saya kagak ada temen, Bapak pilot. Iya saya pulpen, waduh. Untung TNI. Saya gak berani ngapa-ngapain Pak. Ini kalau ngomong-ngomongin soal ini temanya kan semangat mengudara Pak ya. Semangat mengudara. Ya namanya mengudara mah memang kita harus semangat ya Pak ya. Harus, semangat mah harus. Cuma jangan berlebihan juga Pak. Takutnya saking semangatnya lagi terbang, terbang udah nyampe Pluto. Iya kan? Saking semangatnya lagi terbang, terbang, tau-tau udah di matahari. Belanja baju koko. Di matahari. Tapi saya salut banget nih sama Bapak-Bapak nih. Apalagi yang pilot pesawat tempur Pak. Bener saya salut. Hormat saya. Apalagi itu pesawat tempur kan kenceng banget ya Pak ya. Namanya pesawat tempur, saya naik Mio aja, dengkul saya gemeteran Pak. Bener, bener Pak. Itu pesawat tempur kecepatannya bisa sampai seribu kilometer per jam itu. Kalau gak salah ya saya baca-baca. Ya oleh itu saya kalau naik itu, dengkul saya gak bisa nekuk kali Pak. Udah kayak dengkul BRB tau gak? Gak bisa nekuk itu saya. Ya Allah. Makanya Pak saya gak mau dah bener jadi pilot. Apalagi pesawat tempur gak mau Pak. Kenceng banget itu, kagak enak Pak. Kagak bisa godain cabai-cabaian. Tapi lucu juga Pak kalau ada cabai-cabaian naik pesawat tempur ya. Ya kan? Naik pesawat tempur ceng, tri. Satu di depan, satu di belakang, satu di rudal. Suka bonceng tiga Pak cabai-cabaian. Saya nganggur Pak. Udah tiga tahun, Alhamdulillah. Ini lolo suci, Alhamdulillah Pak. Sebelumnya mas saya nganggur tiga tahun. Rumah saya kan deket Halim Pak. Kebetulan di Condet, di Keramat Jati. Deket banget sama Halim. Kadang-kadang saya suka ngeliatin pesawat lagi pada terbang Pak. Ya Allah ini TNI AU masa depan saya kayaknya nih. Menurut saya Pak, kagak ada loongan apa ya Pak? Oh bener dah. Saya jadi ini deh Pak, jadi pramugari pesawat tempur bisa Pak saya Pak? Bisa saya bener. Apa jadi tukang parkir pesawat gitu, tukang parkir pesawat bisa saya bener. Kayaknya gampang gitu keliatannya. Asal jangan kelar markir saya dikasih dua ribu aja. Atau tukang nyuciin, tukang nyuciin pesawat Pak. Gak apa-apa ya, mau saya bener dah. Keliatannya gampang gitu ntar saya bawa ke tukang cuci istim, gak apa-apa ya. Iya bener dah. Cuma Pak ya, saya yakin gitu kalau ngeliat ya kan pesawat-pesawat kita nih. Pesawat-pesawat Indonesia, armada kita kayaknya kuat-kuat Pak. Luar biasa tepuk tangan untuk TNI AU nih. Kuat-kuat banget Pak, gak kayak pesawat tempurnya Amerika sama ya lembek-lembek banget pakai Agar Swallow. Kan kita sering lihat Pak, pesawat tempur Amerika sama gampang buat hancur ya kan. Lalu gitu hancurnya sama King Kong, sama Godzilla, sama Transformer. Kalau lagi pesawat tempur Jepang, hancurnya sama Monster Ultraman. Kita sama kuat Pak. Iya, cuma kalau misalnya ngomongin penerbangan ya Pak, alhamdulillah Pak. Dulu nih, yang namanya terbang tuh mahal banget gitu. Sekarang pemerintah udah bikin kebijakan, yang namanya terbang ada penerbangan murah ya kan Pak ya. Saya bersyukur tuh bisa ngejangkau jadinya ke kelas menengah, 400-500 ribu. Wah alhamdulillah. Cuma kan saya nganggur Pak, 400 ribu mah mending saya buat makan. Itu beli mie instan bisa buat dua bulan Pak, gak apa-apa ya. Usus lengket-lengket dah, gak apa-apa ya bener. Yang penting saya makan. Makanya Pak saya pengen gitu. Ih, ya Allah orang mah naik pesawat pertama kali di mana? Di Soekarno-Hatta, di Halim. Saya mah naik pesawat pertama kali di museum transportasi. Yang mandek tuh pesawatnya. Pengen gitu pemerintah bikin penerbangan gratis, kalau perlu gratis gitu. Saya juga pengen ngeliat awan. Bosen tiap hari keluar pintu, ngeliat tetangga berantem mulu. Pengen saya ngeliat awan, pengen tahu, bener. Iya Allah Pak, bener. Apa aneknya dihilangin, gak apa-apa ada penerbangan gratis. Apa aneknya dihilangin gitu. Sayapnya dihilangin, gak apa-apa, gak apa-apa. Apa bangkunya dihilangin, biasa ngampar saya mah. Bener Pak. Terus kan saya di Halim, deket Halim gitu. Saya seneng banget. Di sini ada yang pilot gak sih Bapak-Bapak? Mohon maaf nih. Ada ya? Ada lah ya, anggap aja ada pokoknya Pak. Iya saya salut buat, saya sering buat nontonin itu Pak. Yang akrobat-akrobat itu kan ya. Apa namanya, aerobatik. Yang terbang promasi itu. Aerobik. Yang mana ya Bapaknya nih? Minta banget dilatgap nih. Mohon maaf Pak. Aerobik, kata bener juga sih. Pesawat aerobik gimana ya Pak? Itu saya suka nonton itu kan, formasinya rapi banget ya Pak ya. Formasinya rapi banget itu. Kata saya gak mungkin dong ini. Hari H langsung rapi begini ya kan. Nah saya orang awam saya kagak tau. Ini pasti ada latihannya dulu nih. Udah gitu latihannya pasti ada pelatihnya kan dari bawah nih. Mantau-mantau gitu kan. Cuma nih pelatih di bawah gimana yang ngasih tau ke pilotnya nih? Saya kagak tau Pak. Ini jangan-jangan. Gaser dong. Oper, oper. Opset, opset. Pak, saya kira gitu tadinya Pak. Gak tau aja saya tanya, tanya. Gak tau aja, enggak. Ternyata ada radionya ya kan Pak. Pakai HT ternyata saya baru tau ya Allah gitu. Untung saya nanya. Pakai HT ternyata cuma frekuensinya beda sama radio biasa. Ya iyalah. Masa ntar lagi ngasih instruksi nyambung sama radio 97,8 FM? Iya kan ngasih instruksinya jadi gak enak. Lang satu, mohon maaf nih request dong mandi madu. Terima kasih. Saya Yuda, selamat sore. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Yuda Ilham. Ini kalau naik pesawat modelan kayak kita ini gak muat seatbeltnya bang. Saya pernah nambah tuh sampai tiga bahkan. Masih gak muat. Kita langsung dengar komentar Dewan Juri ya. Silahkan yang pertama, Pak De Indro. Yuda. Ya Pak De. Gak tau aku biasa ngeliat kamu tuh relax banget gitu. Aku merasa disini kamu, kamu relax. Tapi berpikir keras. Aku berasa bener kamu berpikir keras. Banyak sekali hal-hal yang dibuang. Ya Pak, bener Pak. Ya Pak. Itu ini kompetisi menurut aku. Walaupun di depan Bapak-Bapak TNI AU. Tapi ini kompetisi. Jangan terlalu banyak kamu buangnya tuh. Ya kan jadi istilahnya apa ya. Harusnya kamu bisa beberapa kali punchline. Kamu buang hanya dengan percuma gitu aja. Ya Pak. Oh bener Pak. Oh ya. Banyak banget tadi kayak gitu. Sayang-sayang waktunya menurut aku. Gak kamu manfaatin. Agak gak relax gitu. Walaupun kualitas kamu aku tau lah. Kamu kan udah ada di pasaran lah kayak gitu ya. Tapi justru kelihatan kayak nyari nih. Nyari. Oh sebaiknya gue pake apa ya. Gue pake apa ya. Gitu. Itu sih yang aku rasain. Mungkin harus sering try out kita di tempat-tempat khusus gini ya. Memang buat pengangguran agak susah sih. Kalau buat. Lihat orang yang berseragam gini ya. Kadang-kadang suka bagaimana gitu. Oke yudah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Deidro. Tapi sebelum. Kita mendengar komentar dewan juri yang baik. Yang lainnya kita mau ucapin selamat datang kepada Mars Maten I. Jemitri Sonjaya MTR Han. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Kadis Pen Angkatan Udara. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat bergabung. Oke. Panji. Silahkan. Berkomentar Bang Panji. Yudah. Gue ngeliat lu di panggung. Dalam hati kata gue. Respect. Cute. Respect. Berat banget tuh kayaknya di panggung tuh. Karena sebagai seorang komika. Gue ngerti tuh rasanya ada di panggung. Ngelempar jok. Nggak kena. Ngelempar jok. Anjap. Ngelempar jok. Nggak kena. Semua yang pernah jadi stream comedian. Pernah ngerasain itu. Jadi gue sambil ngeliat lu panggung tuh. Respect. Cute. Lewatin aja dulu. Karena keliatannya memang sulit untuk manggung di depan penonton yang secara segmentasi cukup spesifik. Dalam hal ini adalah dari TNI AU. Karena keliatan sekali lu kesulitan dalam banyak hal. Yang paling sulit untuk bisa lu capai adalah masalah referensi dan diksi. Karena emang beda. Ya susah. Yang ini TNI AU. Yang ini pengangguran. Kerja aja kakak. Gimana bisa ngebayangin kehidupan TNI AU gitu kan. Dan modal lu cuman lu tinggal di dekat Halim. Cuman itu doang tuh. Itu hal terdekat yang lu punya dengan TNI AU. Sisanya nggak ada. Nah berbalik dengan si Gali tadi. Kalau Gali itu kan main big people little situation. Yang biasanya tentara dibawa ke keseharian. Kalau lu tuh orang sehari-hari masuk berandai-andai ke lingkungan TNI AU gitu. Gimana kalau misalkan gue ini. Gimana kalau misalkan gue itu. Ketika bermain di crowd yang spesifik. Justru kita bermain dengan referensi yang lebih umum. Yang semua orang baik tentara maupun tidak mengerti. Gitu cara bermainnya. Nah moga-moga ini jadi ilmu tambahan. Kita kan sebagai komika gak pengen ya ketemu Yuda lagi. Respect, respect yud. Berat yud tapi respect gitu. Tapi ya gak apa-apa. Pancelannya tipis-tipis respect. Itu istilah baru dari gue itu. Tipis-tipis respect. Makasih banyak thank you. Makasih mas. Oke calon Tung silahkan sebagai ketua timnya. Yuda. Menghibur berkomedi itu memang harus menyesuaikan audiens. Selucu apapun materi yang kita siapkan. Ketika tidak nyambung dengan audiens. Itu akan ada efek yang tidak seperti kita harapkan. Nah ketika efeknya tidak seperti yang kita harapkan. Itu akan mempengaruhi performa kita. Itu pasti pelawak tampil. Stand up comedian tampil. Awal gak ada yang ketawa. Wah berat gitu. Berat. Pasti cari akal gimana. Kira-kira mana nih yang kurang tepat. Malah mungkin dalam hati. Dalam hati anda saya yakin. Bisa gak nih ganti audien aja nih. Susah dong. Masa di tengah-tengah dia manggung suruh ganti audien ya. Dia berharap itu yang paling mudah dilakukan daripada dia ganti materi. Bisa gak nih audiennya diganti supaya saya maksimal. Padahal itu secara teknis malah paling susah. Tetapi ternyata itu yang paling anda harapkan. Kayaknya gitu. Mudah-mudahan ya. Berarti masalahnya mungkin kamu kurang giat atau kurang ulet untuk mau mencari materi-materi yang bersentuhan dengan audiens. Ini saya kira ini catatan penting buat Yudha ya. Next ya. Mudah-mudahan nanti ini bukan pertama kali anda tampil di depan TNI AU ya. Karena rumah deket halim kan. Nah. Anda bisa tampil di depan pesawat yang parkir di sana. Good job. Usaha yang bagus. Yudha. Terima kasih. Terima kasih ya lotong. Jangan lupa kunjungi YouTube channel Stand Up Kompas TV untuk mengetahui materi terbaru. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel Stand Up Kompas TV sebanyak-banyaknya. Let's make love. Jangan lupa untuk mengetahui materi terbaru.